Pada musim kemarau ini, meskipun panas, meskipun beberapa sungai di wilayah Indonesia mengalami kekeringan dan areal persawahan di mana-mana mengalami kekeringan namun di Kali Kese, di obyek wisata Kali Kese ini kalinya tidak kering namun debit airnya sedikit, tidak sepenuh ketika musim hujan namun tidak apalah, masih bisa untuk sepulauan mengademkan diri atau menyejukkan diri karena jika kita, bagi kita warga Semarang, jika akan berlibur ke Kota Beba, misalnya di Pantai Tirang itu panas meskipun dekat air, tapi panas yang di Pantai Tirang itu, udaranya panas namun kalau di obyek wisata Kali Kese ini, udaranya adem meskipun di Pantai Tirang juga bisa buat sepulauan, namun kan airnya panas dan airnya, maksudnya itu airnya tidak dingin karena bukan air pegunungan, dan airnya asin namun kalau di kali yang di Kali Kese ini, airnya sejuk, adem, dan bisa langsung diminum karena air-air galon di Ariel Semarang diambilnya dari sini baik di Kali Kese ini, maupun area-area di dekat Kali Kese, yang mana disitu terdapat air isi ulang yang airnya itu sudah dimurnikan dan ibaratnya segera guys ini kita panas dan kita sejukkan ke Kota Kota Beba, dan Semarang panas namun sekarang, setelah sepulauan di sini setelah sepulauan di sini setelah sepulauannya sepulauan di sini ke dalam menjadi adem adem guys selamat menikmati selamat menikmati